Al-Fatihah Kita bisa bertemu dalam sebuah channel dalam tema kolom curhat Baik teman-teman semuanya ada satu pertanyaan kepada kami yang disampaikan Bukan sebuah pertanyaan sebetulnya Ini adalah sebuah tukar fikiran tentang masa lalu Menurut antum apa yang disebut dengan masa lalu Apa pandangan antum tentang masa lalu Teman-teman semua saya menilai masa lalu itu adalah Sebagai sesuatu yang tidak akan mungkin kembali lagi Mungkin pada suatu saat nanti Masa-masa atau momen-momen yang terjadi ketika itu di masa lalu Mungkin akan terjadi sesuatu yang atom Momen-momen yang hampir sama tapi tidak sama persis Hanya hampir saja memiliki karakter situasi yang sama dengan waktu itu Tetapi masa itu atau hal tersebut tidak mungkin sama dengan yang terjadi di masa lalu Maka kemudian cerita yang mengatakan bahwa sejarah mungkin terulang Sebetulnya itu Ya berulang tapi ya tidak sama persis Hanya ceritanya saja modelnya saja yang hampir sama dan mirip seperti itu Maka kemudian bagi saya teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT Bahwa tidak ada masa lalu yang akan kembali Maka bagaimana cara menyikapinya ketika ada teman-teman semua Pada suatu waktu menganggap bahwa Wah saya terjebak dalam masa lalu Tidak bisa move on Berputar-putar hidup saya di masa lalu Mengenang terus masa lalu Maka teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT Bagi saya Masa lalu itu cukup terhenti Sampai di fikiran kita saja Tidak sampai terbawa ke hati Karena ketika masa lalu Sampai meresap hati Dia akan menguasai hati dan pikiran Akan meninak bubukan dan membuai Kemudian mengungkung hati kita Untuk tidak bisa lepas dari masa lalu Oleh karena itu Mindset kita harus dirubah Cara berpikir kita harus dirubah tentang masa lalu Saya pribadi menjadikan masa lalu Sebagai sesuatu hal yang Yang tidak mungkin kembali lagi Dan akan saya jadikan masa lalu itu Sebagai sesuatu Hal yang Penting Untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi Di masa kini dan masa yang akan datang Hanya sebagai bahan evaluasi saja Sesekali kita mengenang masa lalu Dalam hal-hal yang Indah-indah Atau juga kita mengenang masa lalu Dalam sesuatu hal yang Kurang indah Nah Hal-hal seperti itu Yang indah dan tidak indah Yang terjadi di masa lalu Itu kita harus jadikan sebagai bahan evaluasi Untuk di masa kini dan masa yang akan datang Sebagai bahan evaluasi teman-teman Bukan sebagai bahan Yang akan menjadikan kita terbuai dan terlain Sehingga kemudian kita Tidak bisa bergerak maju Terkungkung dalam Pagar masa lalu yang Membuat kita Susah Bergerak dan susah Maka teman-teman semuanya Jika ada di antara Kamu semuanya Di antara kalian Yang merasa dirinya Terkungkung Terpenjara oleh masa lalu Banyak-banyak beristikmat Bahwa kita hidup bukan yang masa lalu Masa lalu cukup dijadikan sebagai sebuah Kenangan Sebagai alat untuk kita Mengkaji diri Mengevaluasi diri Tentang bagaimana kita Kehidupan kita di masa lalu Apakah sudah baik Apakah belum Nah jadikan Momen-momen masa lalu itu Yang tertanam dalam Memori Pikiran kita Untuk jadikan bahan Perenungan Dan Bahan-bahan bertafakur kita Untuk Mengingat-ingat Bagaimana kehidupan masa lalu Apakah Banyak Yang tidak baiknya Ataukah sudah cukup banyak Yang baiknya Maka teman-teman semuanya Hindari Poin yang penting adalah Hindari Kita semua Menjadikan masa lalu Selain dimasukkan dalam fikiran Juga disimpan dalam hati Jangan jadikan Memori masa lalu itu Tertanam dalam hati Sebab ketika Kita semua menyimpan Tentang Masa lalu Di dalam hati kita Dan kemudian Sudah tertancap Tertanam dalam Susah lagi Dicabut Maka Kemudian kita akan Berat melangkah Akan berat untuk move on Akan berat Untuk memulai sesuatu yang baru Maka teman-teman semuanya Mari Kita semua Menjadikan masa lalu Hanya sebagai Hal-hal Yang sesekali saja Untuk dilihat Dilihat Untuk mereview Bagaimana Kita Berkehidupan Di masa lalu Dan jadikan Masa lalu Sebagai Bahan Evaluasi Sebagai bahan Untuk kita Korek-korek Apa yang salah Dan apa yang benar Maka teman-teman Bagi saya Saya tidak lagi Menjadikan masa lalu Sebagai sesuatu yang Sangat penting Penting Tapi tidak sangat penting Pentingnya adalah Saya perlu melihat Masa lalu Untuk Melihat Kehidupan saya Di belakang itu Di masa lalu itu Untuk kemudian Saya perbaiki Saya evaluasi Dan Saya Berjalan di masa ini Dengan hasil Evaluasi Dan hasil Perbaikan Dari Apa yang telah terjadi Di masa lalu Jadi Masa lalu Tidak perlu Dijadikan sebagai Sesuatu yang Sangat penting Cukup penting saja Tetapi tidak Sangat penting Jadi jangan Dijadikan Sebagai bahan Acuan Segala sesuatu Atau Hal yang Menjadikan kita Terkungkung Dan tidak bisa Bergerak ke depan Baik teman-teman Semua Mungkin itu yang Saya pikir Tentang masalah Jika kamu Atau kalian Semua Merasa Terkungkung Terpenjara Dalam masa lalu Dan susah Bergerak dan Move on Maka Rubah Main Setan Pulau pikir Tentang masa lalu Dan yang penting Jangan Jangan simpan Masa lalu Dalam hati Kalau sudah Kalau Sudah Menyimpan masa lalu Dalam hati Kita akan Merasa Tidak nyaman Dalam kehidupan ini Kita akan Merasa Bahwa kehidupan ini Sangat Membosankan Sangat Tidak enak Karena kita sudah Terbuai Dalam kehidupan masa lalu Karena kita sudah Merasa bahwa yang paling indah itu adalah Kehidupan masa lalu Maka kemudian Ketika kita sudah Terkungkung dalam Keindahan masa lalu Yang akan kita rasakan adalah Di kehidupan ini Dan kehidupan yang kedatang Kita tidak akan Merasa nyaman Kita tidak akan Menikmati kehidupan ini Karena kita akan merasa Kurang Dan kurang Dan terus kurang Dalam kehidupan ini Dan akan merasa Hidup ini Tidak lebih baik Dari hidup di masa lalu Baik teman-teman semua Itu yang Bisa saya sampaikan tentang Pendapat pribadi Tentang masa lalu Terima kasih Atas Perhatianya Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali Dalam Kolom curhat Berikutnya Silahkan bagi anda Anda semua Bagi Kalian semua yang ingin Menyampaikan Sesuatu Untuk kita bertukar pikiran Dan menyampaikan Dan kemudian Saya menyampaikan pendapat saya Tentang apa yang anda rasakan Baik teman-teman semuanya Demikian Mudah-mudahan Ini ada manfaatnya Khususnya buat Saya pribadi Dan buat kita semuanya Kita akhiri Beri hafi Bola hadiah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.